Halo, selamat datang kembali di channel sejadah biru bersama langit biru kali ini gue pengen bikin video reaksi dari session 7 part 1 ini adalah session dimana Tukba datang ke Indonesia untuk kedua kalinya dan untuk berlibur di Indonesia selama mungkin 3 minggu ya sesuai dengan pengakuan Tukba ya teman-teman jadi sebelum gue mereaksi kalian harus nonton dulu video aslinya di channel Vicky Naki dan terakhir udah ada di trending nomor 2 ya teman-teman dan congratulations buat Vicky setiap awal session video-videonya selalu trending ya teman-teman dan mudah-mudahan bakal trending di part-part selanjutnya gitu ya teman-teman oke langsung aja kita reaksi session 7 part 1 Halo teman-teman Tukba lagi mau ke Indonesia lagi otw di ke bandara Tukba lagi nunggu buat metro train gitu habis itu mau ke bandara ya jadi sesuai dengan prediksi gue kalau waktu sebelum Tukba ke Indonesia dia bikin story tentang kereta api dan gue udah menebak itu adalah kereta api bandara ya teman-teman itu itu gue ceritakan di sherry corner 2 ya dan gue memprediksi hari itu juga besok waktu malam gue bilang coba cek bandara besoknya pagi dia datang karena gue udah feeling memang dan yang bikin ini lagi adalah pembukaan dari Tukba ya teman-teman jadi bener-bener di session sekarang session 7 ini adalah memang saatnya terang-benderang hubungan mereka jadi mungkin bakal sharing video entah nanti yang membawain Tukba atau Vicky sekarang udah udah apa ya serasa udah jadi tanggung jawab berdua gitu ya kalau session 1 kan yang videoin selalu Vicky Vicky ambil gambar gitu ya tanpa campur tangan dari Tukba dan kadang-kadang Tukba itu gak suka disorot ya sekarang dia yang memegang kendali vlog ya bahkan dia yang buka vlognya which mean ini udah ke tahap yang hampir kita gak nyangka dulu di session 1, session 2 gitu ya di session 7 ini udah mulai kelihatan apalagi nanti session 8, 9, 10 sampai udah menikah pun kita bakal panggil itu session ya karena mungkin ya ya kita selalu aja melihat ini gitu ya teman-teman AC weather oke i'm here i'm alone mana vicky kemana vicky gak ada vicky kita mau perspektif Tukba itu ngelihat Indonesia gimana jadi ada scene-scene yang memang Tukbanya yang ngomong gitu wah bagus gitu gak selalu vicky yang start untuk buat video karena menurut gue video session ini ya milik mereka berdua gitu kita pengen tau cerita dari sisinya Tukba kalau di Turki dari sisinya vicky gitu kan gimana teman-teman bagus kan seperti itu ya sekarang ini Tukba pegang kendali seolah-olah vlog milik dia ya udah check in finally Tukba is here as you guys can see from the video she made a vlog such a vlogger like crazy vlogger we're just filming with the iphone because they forgot my camera so yeah basically this is the first day we just wanna chill because Tukba is gonna stay for three weeks so we got the whole day we got the whole day in the world nothing to worry about so yeah now we're at PIM and yeah we just wanna eat we just wanna watch just do some fun stuff that's it you know you know so 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 jadi sesuai dengan pemberitahuan Vicky ya kalau Tukba bakal 3 minggu di Indonesia dan mereka bakal chill ya kita berharap 3 minggu itu diisi dengan hal-hal yang menarik gitu ya sama seperti halnya pada waktu pertama Tukba ke Indonesia dia ke puncak Bogor itu itu menurut gue hal-hal yang menarik hal-hal yang baru Tukba nah setelah dari Bogor dari Bandung dia terbang ke Pekan Baru nah itu cuma sedikit sedikit banget cerita dari Pekan Baru dan itu menurut gue ya kurang aja gitu dan mudah-mudahan 3 minggu ini itu akan selalu menjadi vlog akan banyak jadi vlog masih capek jadi kita we don't wanna do some crazy why I don't have anyone this is the only person I have ya pembicaraannya gak jambung gitu ya dari makan di mall sampai Vicky bilang gue gak punya siapa-siapa gue cuma punya dia ini tandanya Vicky bucin banget ya ini bucin banget ya dan walaupun Vicky bilang enggak ini bucin teman-teman ini ini tanda-tanda terbucin ini buat teman-teman ini ini sama ini sama tuba ini sama tuba jadi vlog kayak gini seru ya teman-teman ya ya gak membosanin bagi gue surprising juga menurut gue gitu ya biasanya Vicky pertemuan pertama makan restoran ini sesuatu hal yang menurut gue menarik menarik ya kalau walau cuma belanja-belanja ya ini yang pengen kita lihat bagaimana gitu ya di di apa ya selain makan minum ngobrol-ngobrol gitu kita pengen lihat tingkah lagu mereka ketika dan ini bagus banget konsepnya ya jadi tuba milihin baju Vicky dan Vicky juga mungkin milihin bajunya Tukba gitu ya dan kayaknya memang mereka bakal belibur kelihatan dari baju-bajunya gitu yang yang gak formal dan kelihatan yang apa ya buat liburan lah buat liburan dan kayaknya memang selama bener kata Mbak Bella kalau ini adalah road trip ya jadi ya selama tiga minggu ini dipastikan banyak Vicky bakal banyak ngajak jalan-jalan Tukba gitu ya dan juga ada yang bilang bahwa Tukba itu ada kerjaan dan bla 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 ya gue sih berharap kerjaan itu gak terlalu banyak ya mungkin berapa hari aja kerjaan sisanya adalah dia senang-senang karena ini adalah untuk apa ya ya senang-senang memang udah direncanakan dari dulu bahwa pengen liburan ini liburannya Tukba oke berarti session 1 eh session 7 part 1 adalah perjalanan Tukba sama jalan-jalan ke PIM gak ada makan-makannya nih temen-temen konsep konsep baru nih biasanya Vicky kalau udah ketemu Tukba pertama makan-makan video banyak gitu ya sekarang gak konsepnya agak dirubah bukan berarti vlog makan-makan itu gak bagus menurut gue bagus tapi kalau dilakukan tiap nge-vlog tiap pertama kali kayaknya lama-lama agak tergeser gitu ya temen-temen jadi ada pembaharuan seperti ini menurut gue sangat positif dari vlognya Vicky itu menandakan ada perbaikan ya temen-temen walaupun gue tahu Vicky itu orangnya spontan dia mau gimana pun pengennya ya spontan aja gitu tapi itu harus dirubah Vicky harus ada apa ya kalau gak mau dibilang ada script dibilang garis besarnya aja deh jadi gak terlalu spontan amat harus ada benang merahnya gitu kan walaupun ya tetep ada scriptnya juga maksud gue script itu kan per detail ya lu harus kemana 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 enggak benang merahnya kira-kira nge-vlog ini gimana gitu ya dan menurut gue ini bagus dan udah trending juga bayangin ya cuman nge-mall sama datengnya Tukba udah trending dua gitu ya apalagi nanti ya video-video mungkin ke perambanan video-video ke tempat lain yang indah-indah gue harapin juga trending juga karena orang Indonesia suka ya teman-teman orang asing menjelajah Indonesia itu suka teman-teman gue sering nonton video-video kayak Dell terus siapa sel gitu banyak-banyak youtuber-youtuber dari negara luar dateng ke Indonesia dan itu trending dan itu viewernya gila-gilaan kenapa gak tuba yang dateng ke Indonesia dan itu di-vlogin gue yakin bakal booming karena menurut gue yang gue tau ya kalau ada orang asing terus dia menyenggol-nyenggol Indonesia itu otomatis orang-orang Indonesia tukang makan nonton dan dari timnya vlognya Vicky gue lebih menonjolin itu lebih menonjolkan bagaimana kesan tukba terhadap budaya Indonesia itu yang terjadi di vlog-vlog orang asing yang ada di Indonesia itu yang gue lihat mereka merasa bangga apalagi daerahnya dikunjungi kebanyakan kayak Dell itu kan daerah-daerah terposok yang dikunjungi bukan tempat wisata dan itu menarik banyak orang dan respect pada dia kenapa gak ke tempat wisata terkenal yang dikunjungi tapi itu yang unik tapi kalau Vicky mungkin belum siap lebih baik dia yang ke tempat aman dulu tempat-tempat yang biasa berwisata nanti mungkin kunjungan tukba ke 2 atau ke 3 atau ke 4 mungkin lebih ke pelosok-pelosok dan menjadi vlog pribadi maksudnya vlog daily sampai dia menikah dia bisa nge-vlog keliling Indonesia menurut gue keliling Indonesia juga sangat menarik menurut gue lebih menarik keliling Indonesia daripada Vicky keliling Eropa oke lah keliling Eropa tapi jangan sampai ketinggalan untuk keliling Indonesia dan gue yakin viewernya bakal banyak gitu teman-teman dan seperti biasa karena tukba ini sebagai peng apa ya putri trending putri trending Vicky sekarang kita nobatkan setiap ada tukba pasti Vicky akan trending ya gak teman-teman apalagi di part-part awal ya di season awal season awal part 1 biasanya trending semua ya tapi kita doain Vicky punya konsep baru manager baru ya kan mudah-mudahan ini merubah gaya nge-vlognya Vicky lebih enak lagi apalagi chemistry-nya sekarang kelihatan banget gak jaim kayak part-part session-session sebelumnya mudah-mudahan ya jadi penonton itu nyaman gitu ya tanpa harus memikirkan oh kita nyambungin kesini misteri ini gitu ya tugas gue jadi udah selesai lebih gampang gitu gak masalah sih yang penting kalian bahagia gitu kan kita berada gue berada disini bikin reaksi itu kan untuk apa ya membuat bahagia kalian menerjemahkan apa yang Vicky dulu lakukan yang masih apa ya ngumpet-ngumpet masih pengen kita ada di daerah yang abu-abu itu tugas gue untuk menerangkan sedikit kepada kalian gitu kan terus sekarang udah terang menerang gue tinggal ceplas-ceplas aja ya kan teman-teman oke gitu aja reaksi gue di session 7 part 1 jangan lupa like comment and subscribe bye-bye 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 Terima kasih.